GULING GIVA Ayo Mona, kamu bisa? Aduh, menaranya sudah tinggi, kalau jatuh gimana? Aku gak berani, Febi dulu deh. Gak bisa gitu dong, Mon. Yaudah, gak apa-apa, biar beta aja. Wah, hampir saja. Sekarang diri rangku. Wah, hebat kan aku? Aku bisa. Iya. Wah, kayaknya. Bisa-bisa lu bikinnya? Uh, beta tidak suka. Kalian apa-apaan sih? Ayo beresin. Ayo kita beresin. Nanti buku guru datang, kita orang dimarahi. Iya. Guru datang, buku guru datang. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, guru. Anak-anak, kalian tahu apa ini? Diva tahu, Bu. Itu buku cerita. Buku cerita ini adalah benda kesayangan buku guru. Apakah kalian punya benda kesayangan? Punya, Bu. Besok bawalah kemari dan kalian ceritakan di depan tentang benda kesayangan kalian. Kenapa kalian menyayanginya? Kenapa benda itu sangat istimewa untuk kalian? Kalian mengerti, anak-anak? Mengerti, buku guru. Hmm, ini guling kesayanganku. Eh, tapi besok masih bawa guling sih. Biva, kamu kenapa? Aku lagi bingung, Bus. Bingung apaan? Besok aku disuruh membawa benda kesayangan dan disuruh bercerita di kelas. Benda kesayanganmu kan banyak. Berneka kelinci ini kan kesayanganmu. Iya, benda kelinci itu lembut. Tapi tidak ada yang selembut guling ini. Tapi warna gulingmu sudah lecek banget. Coba kalau yang ini, komik. Tapi guling ini lebih punya cerita dari komik-komik itu, pupus. Gulingmu itu baunya nggak enak. Coba kalau koleksi rambut yang cantik. Meskipun guling ini baunya nggak enak, tapi bikin nyenyak tidur. Sekarang kamu pasti suka yang satu ini. Bawa saja aku. Aku kan kesayanganmu. Pupus, kamu kan bukan benda. Kamu makhluk hidup. Yaudah kalau gitu, bawa aja gulingnya. Tapi aku malu. Nanti kalau teman-temanku mengejekku bagaimana? Kenapa sih kamu suka dengan guling itu? Guling ini sudah aku miliki sejak aku bayi. Tanpa guling ini rasanya tidurku nggak nyenyak, pus. Jika kamu memang suka sama guling itu, bawa aja. Iya deh, besok aku akan bawa guling ini. Semoga beruntung. Wah, gulingnya lagi sekali, Mata Suka. Kenapa kamu bawa pesawat, Tom? Soalnya gue ingin jadi pilot. Kamu bawa apa, Put? Aku bawa truk pemadam kebakaran. Mana? Ada kok di atas. Kamu, Diva, bawa apa? Kalau punya aku di dalam tas. Kamu bawa apa, Mon? Aku ada kok di dalam tas. Kamu, Fet? Mata bawa boneka. Pasti bawa boneka Barbie. Enggak kok. Anak-anak. Eh, Bu Guru sudah datang. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Kalian tidak lupa dengan PR yang ibu berikan kemarin, kan? Tidak, Bu. Siapa yang mau maju lebih dulu? Saya, Bu. Pesawat ini dibelikan papiku. Bagus, kan? Aku suka pesawat ini karena aku ingin menjadi pilot. Terbang di angkasa melewati langit yang biru. Tidak, Bu. Nge-ngeng. Tommy? Iya, Bu. Ada lagi yang ingin kamu ceritakan? Tidak, Bu. Kalau begitu duduklah. Sekarang putu, majulah. Ini benda kesayanganku. Truk pemadaman kebakaran dari kakek. Memang tidak sebagus punyanya Tommy. Tapi truk ini kesayanganku. Kakek dan nenekku memberikan truk ini sejak usiaku masih dua tahun. Karena truk ini sering aku pakai main, jadi rusak. Tapi meskipun begitu, aku tidak ingin membuang truk ini sebab aku sayang kakek dan nenekku. Aku menghargai mereka. Wow, itu manis sekali. Silahkan duduk putu. Ayo, Mona, majulah. Teman-teman, ini adalah benda kesayanganku, selimut. Jadi itu selimut ya, Mon. Kusut banget, Mon. Iya, memang bentuknya sudah jelek dan kumal. Tapi Mona sayang sama selimut ini. Mona bisa tidur lebih nyenyak dengan memakai selimut ini. Dan ibu selalu menyelimutiku dengan selimut ini. Lalu ibu mendongengiku tiap malam. Ini selimut waktu aku bayi. Setiap aku memakainya, sepertinya ibu terus menggendongku, mendekapku seperti bayi. Setiap aku pakai selimut ini, sepertinya ibu menyanyi lagu. Mona, popo, oh, Mona, popo. Kalau tidak, popo digigit nyamuk. Mona, Mona, indah sekali. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mona. Feby, ayo maju. Ini boneka beruangku, namanya Bonnie. Bonekanya jelek banget. Tommy, tidak boleh begitu. Biar Feby bercerita. Iya, Bu. Papa membelikan Bonnie untuk Beta. Kata Papa, waktu Papa berlayar, ada seorang kakek yang menjual boneka di pelabuhan. Orangnya sudah tua sekali. Dan Papa kasihan. Jadi Papa membeli boneka itu. Meski Papa tahu kesukaanku adalah boneka Barbie. Lalu Papa bercerita padaku tentang seekor beruang besar yang suka memeluk anak kecil supaya tertidur. Anak kecil suka dengan beruang. Inilah beruang yang diceritakan Papa. Rasanya seperti dipeluk Papa. Cerita yang indah, Feby. Diva, ayo maju. Awalnya Diva mengira kalau benda yang Diva bawa ini sangat aneh. Dan teman-teman pasti mengejek Diva. Tapi sekarang Diva bangga telah membawa guling ini. Lihat. Gulingnya memang jelek seperti selimut Mona. Tapi hangat seperti ibu. Gulingnya juga sudah rusak jahitannya seperti truk putu yang lepas rodanya. Tapi rasanya seperti benda baru. Seperti pesawat Tommy. Guling ini sudah gak berbentuk seperti beruang Feby. Tapi ceritanya indah seperti dongeng ayah. Diva gak malu dengan guling ini. Sebab ini benda kesayangannya Diva. Ibu bangga dengan kalian karena pintar bercerita. Yang terpenting bukan barang apa atau nilai barang itu. Tapi bagaimana kalian menghargai cerita dibalik benda itu. Ayo tepuk tangan untuk kalian semua. Menjadi temannya setan, maka kalian harus sabar. Dan jangan suka marah-marah. Oh iya Tante, Tommy gak mau jadi temannya setan. Kalau begitu, kamu jangan suka marah-marah lagi ya Tom. Karena itu kan gak baik. Iya deh, maafin gue ya Pus. Put, tadi udah marah-marahin kalian. Iya Tom, gak apa-apa kok. Iya Tom, maaf ya tadi bikin tulisanmu rusak. Nah gitu dong, itu baru namanya teman. Jangan marah-marah lagi ya. Sekarang, ayo lanjutin lagi belajar menulisnya. Sambil makan kue bikinan Tante ini ya. Wah, pastinya dong Tante. Jangan berantem lagi ya. Tante ke dapur dulu. Iya ya Tom. Wah, udah jam lima Put. Aku pulang dulu ya. Kue juga ya Diva. Terima kasih kuenya ya. Enak banget. Hah, kue? Mau dong. Untung tadi lo gak dateng Mon. Kuenya enak banget tau. Iya, tadi aku dari rumah budeku. Mona? Mona, weh sore gitu. Saat ya Feb. Udah diobatin, pasti cepet sembuh kok. Aduh. Aduh, ini semua salah gue. Gara-gara kebohongan gue, Febi jadi memberisi mainan buru-buru dan jatuh. Aduh, gimana ya? Gue pengen minta maaf, tapi gue takut Febi dan teman-teman marah. Makasih ya teman-teman. Udah nganterin aku ke puskesmas. Iya, sama-sama Feb. Hah, itu Tommy. Teman-teman. Tommy? Febi. Kenapa Tommy? Hah? Gue mau minta maaf. Ini semua salah gue. Gue yang bikin kamu jatuh. Gue tadi cuma bohong. Sebenarnya Bu Guru gak nyuruh kamu beresin rak mainan, tapi... Iya, Toh. Tommy, Tommy. Kamu itu bohong terus kerjaannya. Sudahlah, Mona. Tidak apa-apa.